Pedang Kayu Harum, Jilid 53 Tiang Tojin amat terkejut mendengar bahwa Keng Hang ditawan, juga Tian Kek Hwesyo dan teman-temannya terkejut mendengar nama Yap Chong San disebut-sebut. Di mana mereka? Di mana ditawannya banyak mulut menghujankan pertanyaan ini, akan tetapi Tiang Tojin mengangkat tangannya dan mengurut leher dan dada gadis yang pingsan itu, atau lebih tepat lagi sudah sekarat. Hun Bwee membuka matanya, bibirnya bergerak lemas akan tetapi yang keluar hanya bisikan lirih sekali, benteng, benteng, kemudiannya menghembuskan napas terakhir. Ah, kiranya mereka yang menyelundup ke istana telah keluar semua dan berada di sini kata Tiang Tojin kaget. Akan tetapi pada saat itu, ratusan batang anak panah menyambar ke arah sekumpulan orang gagah itu dari empat jurusan. Awas senjata rahasia Tiang Tojin berseru. Semua orang gagah itu cepat mengelak, menangkis dan menangkap anak-anak panah yang menyambar. Kalau hanya diserang anak panah saja, mereka semua akan mampu melindungi diri. Pada waktu anak-anak panah berhenti menyambar, tampak oleh mereka betapa tempat itu telah dikurung oleh banyak sekali orang dan di sebelah depan muncul tokoh-tokoh kaum sesat yang mengejutkan mereka karena mereka itu adalah tokoh-tokoh terkenal yang amat lihai. Ang Tiang Butek B.H.E. Chuwi Im tersenyum-senyum menghampiri mereka, didampingi oleh Pak San K.W.I. Ong, Pat Jiu Sian Ong, Tian Te Siang Tu kedua murid Pat Jiu Sian Ong, empat orang tinggi besar Pak San Su Liyong, Gu Chau An Kok si Iblis Cebol dan Hoku si Raksasa Bongkok. Tiang Tojin yang bermata tajam maklum bahwa keadaan mereka terkurung dan terancam bahaya, akan tetapi dengan tenang dia lalu melangkah maju menghadapi Chuwi Im sambil berkata, Nona B.H.E. Chuwi Im, sudah lama pintu mendengar akan nama besarmu sebagai Ang Tiang Butek. Apakah maksud kedatanganmu yang datang-datang menyerang kami? Chuwi Im tertawa kemudian menunjuk kepada Tian Kek Hwasyu. Hai hai hik, Tiang Tojin, kau tanyalah kepada Hwasyu Siaw Lin Pai itu, apakah dia tidak akan menyerangku kalau aku tidak mendahului menyerang? Iblis betina, Pin Cheng akan mengadu nyawa dengan mu Tian Kek Hwasyu yang marah sekali melihat musuh besarnya sudah meloncat maju dan menyerang dengan jubahnya. Plak, plak. Dua kali Chuwi Im menangkis dengan lengannya hingga Hwasyu Siaw Lin Pai itu terhuyung mundur. Tiang Tojin memegang lengan Hwasyu itu, menyuruhnya supaya bersabar, kemudian dia menghadapi Chuwi Im lagi dan bertanya, Engkau dulu menjawab pertanyaan Pentro. Tiang Tojin, engkau bertanya apa maksud kedatanganku? Jawablah dahulu apa maksud kalian berkumpul dan berunding di sini? Bukankah untuk menentang kami? Daripada kalian susah-susah mencari kami di istana, kami mendahului kalian datang ke sini untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kami dengan kalian yang mengangkat diri menjadi orang-orang gagah. Hai hai hai. Lihat baik-baik, kalian sudah terkurung. Anak buah kami lebih dari 200 orang jumlahnya, karena itu dengan mudah kami akan dapat membasmi kalian semua. Hem, mengapa belum kau lakukan itu? Tiang Tojin bertanya, sikapnya masih tenang, karena tosut tua ini dapat menduga bahwa kalau kini Chuwi Im mengajak mereka berbicara, Tentu tersembunyi maksud-maksud tertentu dari wanita muda yang amat serdik ini. Aku tidak tergesa-gesa, Kiang Tojin. Aku akan menerima baik kalau saja kalian semua ini berjanji untuk tidak mencampuri urusan kami, bersumpah tidak akan menentang kami. Nah, bukankah hal ini berarti bahwa aku masih memandang persahabatan antara kaum persilatan? Kami hanya membutuhkan janji dan sumpah kalian untuk ditukar dengan jiwa kalian. Para orang gagah yang hadir di situ menjadi merah mukanya dan terdengar bentakan-bentakan marah menentang permintaan Chuwi Im itu. Bagi mereka semua, nama jauh lebih berharga daripada nyawa dan tentu saja mereka tidak sedih untuk merendahkan nama mereka dengan tunduk dan bersekutu dengan golongan sesat hanya untuk menolong keselamatan mereka. Pula, biarpun dikurung, mereka tidak menjadi gentar dan bersedia untuk melawan mati-matian. Kiang Tojin dapat memaklumi pendirian para sahabatnya maka dapat ragu-ragu dia pun berkata, Nona, kami berkumpul di sini bukan bermaksud untuk mengadakan perang karena kalau demikian halnya, kiranya kami akan dapat dengan mudah mengumpulkan orang seratus kali jumlah orang-orangmu sekarang. Akan tetapi, walaupun demikian, apabila engkau menghendaki hal seperti yang kau kemukakan tadi, tanpa dijawab sekalipun tentu saja engkau sudah mengenal atau setidaknya mendengar jiwa orang-orang gagah yang tidak mungkin menukar kehormatannya dengan nyawa. Hanya sedikit yang Pinto ingin ketahui, mungkinkan tokoh-tokoh semacam engkau yang memakai julukan Ang Kiam Butek, dan tokoh-tokoh lainnya seperti Pat Jiusyan Ong dan Pak San Kwe I Ong yang terkenal sebagai Datuk-Datuk Persilatan, tidak malu mempergunakan siasat rendah berupa pengeroyokan jumlah besar terhadap jumlah yang jauh lebih kecil. Kiam Tojin memang seorang yang cerdik dan juga seorang yang berpengalaman, maka sengaja dia mengeluarkan ucapan yang memanaskan hati ini, ucapan yang merupakan pantangan bagi jagoan yang manapun juga, yaitu kalau dipandang tidak mempergunakan kegagahan melainkan menggunakan kecurangan. Kiam Tojin, engkau manusia sombong Pak San Kwe I Ong menggereng marah. Biarpun engkau telah menjadi ketua Kunlun Pai, siapa sih yang takut menghadapimu? Meskipun terhadap Tian Seng Chin Jin gurumu, dulu aku tidak pernah merasa takut, apalagi hanya terhadap engkau. Sambil berkata demikian, kakek ini menggerakkan senjatanya, yaitu sepasang tengkorak di ujung rantai sehingga dua buah tengkorak itu bergerak-gerak bagaikan hidup dan dari tenggorokan kakek tinggi besar kulit hitam itu keluar suara gerengan yang mendatangkan getaran sedemikian hebatnya sehingga sebagian besar anggota rombongan orang gagah cepat-cepat menahan nafas dan mengerahkan sinkang untuk bertahan. Akan tetapi masih ada beberapa orang di antara mereka yang tidak kuat sehingga cepat mereka duduk bersilah sambil memejamkan matu untuk mengelak dari getaran itu dengan mengerahkan hawa murni sebanyaknya. Memang hebat sekali gerengan penuh tenaga dasyat yang timbul dari hikangnya yang amat kuat. Bagus sekali. Demikianlah suara seorang laki-laki sejati yang tidak sudi berlaku curang dan mencari kemenangan dengan jalan mengandalkan pengeroyokan jumlah banyak, kata Tiang Tojin, suaranya nyaring melengking melawan getaran dari gerengan paksan KW Yong itu. Antiam Butek, Pinto melihat bahwa agaknya engkaulah yang mewakili rombongan kalian, maka sekarang bagaimana kau akan mengatur sesudah mendengar bahwa kami menolak usulmu yang menghina itu? Dengarlah jawaban kami. Selama kami masih hidup, dan selama golongan sesat masih melanjutkan semua perbuatannya yang jahat dan kotor untuk membuat kekacauan, selama itu pula kami akan menentangnya. Ada jahat tentu ada baik, ada hitam tentu ada putih, ada gelap pasti ada terang. Kalau ada golongan yang menghambur nafsu jahat melakukan penindasan dan mengakibatkan kekacauan, pasti ada pula golongan yang menentangnya. Kalau kalian yang mewakili golongan hitam tidak melakukan perbuatan jahat, tentu saja kami pun tidak mempunyai alasan untuk mencari permusuhan. Akan tetapi, selama kalian masih merajalalah dengan perbuatan jahat, kami akan selalu menentang. Cui Im Dambia merasa marah sekali. Dia pun seorang wanita yang walaupun masih muda namun memiliki kecerdikan luar biasa, maka dia pun tahu akan siasat Tiang Tojin tadi yang ternyata sudah berhasil dengan memanasnya hati paksan KWI Ong sehingga mengucapkan kata-kata menantang tadi. Namun karena dia mengandalkan kepandayan sendiri dan mengandalkan bantuan kedua datuk hitam itu, tentu saja ia tidak khawatir dan bibirnya yang manis tetap tersenyum. Tiang Tojin, Engkau mengatakan bahwa kalian tidak ingin berkelahi, demikian pula kami apabila tidak perlu sekali, tidak ingin bentrok dengan kalian. Akan tetapi oleh karena di antara kita tidak terdapat kecocokan, maka marilah kita mengadakan pertandingan antara jago-jago kita untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tentu saja pihak yang nanti dinyatakan kalah harus tunduk akan perintah pihak yang menang, ini merupakan hukum kalangan Kang Ong. Bagaimana? Tiang Tojin terpaksa mengangguk, dan damdiam berpikir bahwa kalau pihaknya kalah sekalipun, para orang gagah ini tentu akan memilih mati daripada harus tunduk dan melakukan hal-hal yang menyeleweng daripada kegagahan dan kebenaran. Baiklah, memang sebaiknya begitu. Kami siap. Diam-diam Tiang Tojin mulai memilih-milih, siapa kiranya yang akan patut dia jadikan jago dalam pertandingan ini. Kalau saja di situ terdapat orang-orang muda yang lihai seperti Kang Hong, atau seperti Yap Chong San murid ketua Siao Ling Pai yang dia dengar dari Tian Kek Hwesio merupakan tokoh yang paling kuat di antara murid-murid ketua itu. Akan tetapi menurut penuturan gadis yang tewas tadi, dua orang muda itu telah ditawan. Sejak tadi Cui In melihat mayat Hun Bue, dan dia merasa tidak senang, akan tetapi karena dia melihat di sana tidak terdapat Gou Di Tai Hou, dan pula mengingat bahwa empat orang muda yang lihai masih terkurung dalam sumur dan tak mungkin mereka itu dapat keluar, menjadi lega hatinya dan dia tidak mempedulikan. Kiranya tak perlu mengajukan jago-jago yang tidak mempunyai kepandayan Ki Yang Tojin. Mari kita mengajukan masing-masing tiga orang jago dari pihak kita. Aku mengajukan tiga orang jagoan dan engkau pun mengajukan tiga orang jago. Jumlah kemenangan dalam pertandingan ini menentukan siapa yang menang siapa kalah. Beranikah engkau? Cui In menggunakan siasat balasan yang sama, maka dia menanyakan berani atau tidak sehingga terpaksa Ki Yang Tojin tidak dapat memilih jawaban lain kecuali harus menerima tantangan itu. Terserah kepadamu, Anti Yang Butek. Katakanlah siapa jago-jagomu agar Pinto dapat pula mengimbangi dengan jago-jago kami. Cui In tersenyum lebar, Hai hai hik, jangan kau menakal-akalan menghadapi aku, Ki Yang Tojin. Aku tahu bahwa pihak yang terakhir mengajukan jagonya akan dapat menilai dan menentukan tandingan, akan tetapi kali ini, biar engkau bolak-balikan semua jagoanmu akan sia-sia saja, hai hai hik. Tiada halangan bagiku untuk mengajukan nama ketiga jagoku. Pertama adalah aku sendiri, kedua Pak San Kwe Ong dan ketiga Pat Jiusian Ong. Nah, siapa jago-jagomu? Ki Yang Tojin memang sudah menduga lebih dulu dan sejak tadi dia pun diam-diam merasa gelisah dan bingung. Akan tetapi dia lalu menenangkan hatinya dan menjawab, Engkau memang licik, Anti Yang Butek. Andai kata semua ketua partai berada di sini, Pinto rasa engkau tidak sesombong ini. Akan tetapi jangan dikira Pinto takut, karena seorang gagah mendasarkan keberanian bukan di atas perhitungan menang dan kalah, melainkan di atas kebenaran. Baiklah, dari pihak kami yang akan maju adalah kami sendiri, kemudian Tian Kek Hwasyo dari Xiao Lim Pai, dan seorang di antara Hoa San Xiang Xin Kiam. Seperti yang telah kau tahu, Xiao Lim Pai mempunyai urusan denganmu atas kematian Tian Ti Hwasyo, adapun Hoa San Pai juga mempunyai urusan denganmu atas kematian murid Hoa San Pai. Kami siap. Tian Ti Hwasyo sudah menggereng dan meloncat maju, demikian pula Cho Akyu, kakek Hoa San Pai yang lihai. Walaupun mereka berdua ini maklum bahwa mereka tidak akan menang menghadapi seorang di antara ketiga musuhnya yang sakti itu, namun keduanya siap melawan sampai mati. Hai hai hik hik cui im terkekeh mengejek. Biarlah semua orang gagah yang hadir di sini menyaksikan pertunjukan yang menarik. Kita maju seorang demi seorang supaya dapat menikmati pertandingan antar puncak. Siapakah di antara kalian yang akan maju lebih dulu? Pinto yang akan maju lebih dulu, kata Ki Yang To Jin kemudian menoleh kepada dua orang jagonya. Harap Jiwi bersabar dan menanti giliran, kemudian dia berkata ke Kok Sian Chu, orang tertua dari Kong Teng Go Lo Jin, jika Pinto tewas dalam pertandingan, harap Long Hiong Sudi mewakili Pinto memimpin para saudara. Sesudah melihat dua orang jagonya mundur, dan Kok Sian Chu mengangguk, Ki Yang To Jin melangkah maju, mencabut pedangnya dan melintang pedang di depan dada, sikapnya tenang sekali. Anti yang butek, Pinto telah siap, majulah Ki Yang To Jin yang sudah mendengar betapa wanita itu kini telah memiliki ilmu kepandayan yang dasyat sehingga membunuh banyak tokoh pandai, diantaranya malah membunuh bekas gurunya sendiri, yaitu Lam Hai Sian Ni yang lihai, menduga bahwa wanita inilah yang paling kuat maka ia hendak menandinginya sendiri. Akan tetapi, Chu Mui Im adalah seorang yang licik dan juga cerdik. Dia pun maklum bahwa Ki Yang To Jin yang kini menjadi ketua Kun Lun Pai amat lihai. Bila dia sampai kalah, selain dia rugi, juga ia khawatir pihaknya akan kalah. Adapun kalau dia meju melayani seorang di antara dua jago lawan, sudah dipastikan dia akan menang di samping harapan bahwa seorang di antara kedua datuk kawannya belum tentu pula kalah oleh Ki Yang To Jin. Maka ia menoleh dan bertanya kepada dua orang kawannya. Sian Ong dan Kwe I Ong, siapakah di antara kalian berdua yang berani menghadapi ketua Kun Lun Pai? Pak San Kwe I Ong meloncat maju sambil tertawa bergelak, siapa sih yang takut? Hahaha, sudah lama aku ingin mencoba kelihayan ketua Kun Lun Pai kakek tinggi besar ini lalu menggerakkan rantai dan dua buah tengkoraknya berputaran mengeluarkan angin bersiutan mengerikan. Kwe I Ong tersenyum dan mundur, juga Pat Li U Sian Ong mundur sambil mengebut-ngebutkan hutimnya mengusir hawa panas. Tentu saja ia memandang rendah calon lawannya dan maklum bahwa hanya pertandingan antara ketua Kun Lun Pai dan Pak San Kwe I Ong ini yang akan menarik dan paling berharga untuk ditonton. Menghadapi Pak San Kwe I Ong yang dia tahu sangat liai, Ki Yang To Jin segera memasang kuda-kuda ilmu pedang Kun Lun Kiam Sud. Walaupun dia sudah tua, namun gerakannya masih kuat dan mantat, pedang yang dipegangnya tidak sedikit pun bergoyang. Tiba-tiba Pak San Kwe I Ong mengeluarkan gerangan keras dan menggerakan sepasang senjata tengkorak itu dan pihak orang-orang gagah menjadi cemas. Bukan main hebatnya gerakan senjata mengerikan itu. Akan tetapi dengan lincahnya Ki Yang To Jin meloncat untuk menghindarkan sambaran pada kakinya sambil menarik kepalanya miring untuk mengelak sambaran tengkorak kedua pada kepalanya, berbareng pedangnya meluncur, berubah menjadi sinar terang menusuk dada lawan. Akan tetapi, dengan gerakan pergelangan tangan, rantai pada tangan kanan raksasa hitam itu menangkis pedang sehingga terdengarlah suara nyaring dan keduanya merasa betapa lengan mereka tergetar. Pak San Kwe I Ong sudah memutar senjatanya lagi dan kini sepasang senjata tengkorak itu berubah bentuk menjadi gulungan sinar abu-abu yang melingkar-lingkar dan menerbitkan suara bercuitan di barungi gerengan-gerengan seperti serigala, tapi mengandung hikang yang menggetarkan semangat lawan. Gulungan cahaya yang membentuk lingkaran-lingkaran lebar ini menerjang ke arah Kiyang Tojin. Dasyat bukan main serangan datu kaum sesat dari utara ini. Kiyang Tojin dengan tenang namun cepat sekali dia menggerakkan pedangnya, melawan dengan ilmu pedang kunlun Kiamsut yang sudah mencapai tingkat amat tinggi. Hanya dengan sinar pedang yang mengeluarkan bunyi berdesingan itu saja sudah dapat memenggal leher lawan yang kurang kuat. Terjadilah sebuah pertandingan yang luar biasa seru dan menegangkan. Kedua orang itu sama-sama kuat, sama-sama mempunyai banyak pengalaman dan keduanya merupakan tokoh-tokoh tingkat tinggi pada masa itu. Akan tetapi sekali ini Kiyang Tojin kalah ampuh senjatanya. Senjata di tangan Pak San Kwe I Ong adalah senjata yang khusus untuk dia sendiri. Senjata yang dapat diputar cepat dan selain itu, dua buah tengkorak itu pun bukanlah tengkorak biasa, melainkan tengkorak yang mengandung racun jahat. Di dalam setiap jurus terdapat gerakan liar dan ganas luar biasa sehingga sesudah lewat 50 jurus lebih, Kiyang Tojin mulai terdesak karena dia harus lebih banyak melindungi tubuhnya sehingga kurang mendapat kesempatan untuk menyerang. Pihak anak buah Pat Jiyusian Ong yang kurang tinggi tingkatnya tentu saja tidak mampu mengikuti jalannya pertandingan yang terlalu cepat untuk mereka sehingga hanya melihat betapa bayangan ketua Kunlun Pai itu mundur-mundur terdesak, maka mereka mulai tertawa-tawa girang karena jago mereka akan menang. Tidak demikian dengan Kewi Im dan Pat Jiyusian Ong. Dua orang sakti ini tiba-tiba terkejut sekali menyaksikan perubahan dalam gerangan Kiyang Tojin. Masih memainkan Kunlun Kiam Sud, akan tetapi ada terselit perubahan pada gerak kaki dan tangan yang segera mengingatkan Sui Im akan gerakan-gerakan aneh dari Keng Hong. Gerakan yang seperti merupakan perjodohan antara Pat Sian Kun dan Ngo Heng Kun, akan tetapi juga bukan itu. Gerakan yang kelihatan lemah dan sederhana namun mengandung pengaruh yang amat kuat, yang seakan-akan mengunci gerakan-gerakan lawan dari yang kini memungkinkan Kiyang Tojin untuk mengirim serangan balasan, makin lama makin sering hingga keadaan mereka kembali berimbang, bahkan berkali-kali terdengar paksan KWI Ong mengeluarkan seruan kaget di antara gerangan-gerangannya karena secara aneh pedang lawan hampir mengenai tubuhnya dalam jurus-jurus yang dia tidak kenal. Kakek yang menjadi datuk hitam di utara ini mengenal gerakan Kunlun Kiam Sud, akan tetapi setelah kini Kiyang Tojin mengubah permainannya, ia pun menjadi bingung. Disebut bukan Kunlun Kiam Sud tetapi sangat mirip, dan kalau Kunlun Kiam Sud, mengapa begini aneh? Apakah ketua baru dari Kunlun Pai ini telah menciptakan ilmu pedang baru? Suara angin sambaran pedang yang berdesing mengaung semakin nyaring dan sekarang mulai mengurung lingkaran sinar senjata rantai tengkorak. Sesungguhnya Kiyang Tojin sama sekali tidak menciptakan ilmu pedang baru, melainkan diakini mencampurkan unsur-unsur ilmu silat sakti Tai Lek Sin Kun yang dia pelajari dari kitab yang dulu dia terima dari Keng Hong. Setelah dia mempergunakan dasar dari ilmu pedang yang hebat ini, maka dia dapat mengimbangi gerakan lawan sampai 200 jurus lebih dan mulailah pedangnya mengurung dan menimbi senjata lawan. Akan tetapi sayang sekali. Kiyang Tojin sudah tua dan dia sudah banyak kehilangan daya tahan dan daya tempurnya. Jika dia memiliki watak yang liar dan ganas seperti lawannya, tentu dia dapat memperoleh kemenangan. Sebagai seorang dari golongan bersih, tentu saja dia tidak mau menyimpang daripada tata tertib persilatan dan hanya mau merobohkan lawan dengan gerak silat yang teratur. Apalagi Kiyang Tojin adalah seorang ketua partai persilatan besar, tentu saja dia harus menjaga gengsi perkumpulannya. Sesudah lewat 300 jurus yang memakan waktu hampir 2 jam, mulailah desakan Kiyang Tojin berkurang, bahkan kini tangkisan dan serangannya seakan kurang tenaga. Sebaliknya paksan Kwe Yong yang menggereng-gereng itu masih kuat sekali dan mulailah dia yang sebaliknya mendesak lagi. Kalau saja usia ketua Kun Lun Pai ini masih muda seperti Keng Hong, tentu tidak akan terjadi hal demikian karena ilmu silat Tai Lek Sin Kun yang dia pelajari adalah ilmu yang benar-benar dasyat dan yang pada masa itu rahasianya belum dikenal orang. Akan tetapi dia sudah tua dan ketika mempelajari ilmu silat sakti itu sama sekali tidak ditujukan untuk menghadapi sebuah pertempuran, melainkan hanya untuk menambah pengetahuan silat belaka. Oleh karena hasilnya pun tidak sehebat Keng Hong, robohlah tiba-tiba paksan Kwe Yong membentak keras sekali, tengkorak pada tangan kanannya meluncur ke depan, menyerang ke arah muka Kiyang Tojin. Ketua Kun Lun Pai ini yang merasa betapa tenaganya berkurang dan kalau dilanjutkan dia akan kehabisan tenaga, lantas mengambil keputusan untuk mencari kemenangan dengan cepat, yaitu mengerahkan tenaga Sinkang sekuatnya untuk merusak senjata lawannya. Melihat tengkorak itu menyambar ke arah mukanya, Kiyang Tojin langsung membacokan pedang sambil mengerahkan tenaga sekuatnya, bukan ke arah tengkorak yang sedang menyambar, melainkan ke arah rantai yang mengikat tengkorak itu. Keringkit. Terdengarlah suara keras di antara bunga api yang berhamburan sehingga menyilaukan mata. Tengkorak manusia itu jatuh menggelinding di atas tanah, namun pedang Kiyang Tojin telah terlibat rantai di tangan kanan paksan Kwe Yong yang menjadi marah sekali. Tiba-tiba saja terdengar suara meledak dan tubuh Kiyang Tojin terhuyung-huyung. Yang meledak dan menghaburkan asap dan jarum baracun adalah tengkorak yang terbabat buntung dari rantainya tadi sehingga kaki Kiyang Tojin terkena jarum berbisa. Kesempatan ini dipergunakan oleh paksan Kwe Yong untuk menggerakkan tengkorak kedua di tangan kirinya. Tengkorak itu berputar-putar, kemudian menukik dan menyerang Kiyang Tojin dari arah belakang tosu ini. Pada saat itu Kiyang Tojin tengah berusaha menarik kembali pedangnya yang terbelit rantai lawan, dan baru saja tubuhnya terguncang oleh ledakan tengkorak yang mengandung asap dan jarum beracun. Maka, terhadap serangan hebat yang aneh karena tengkorak itu menyerangnya dari belakang, dia hanya dapat mengelak, sebab apabila dia melepaskan senjata berarti kalah. Maka tentu saja alakannya kurang tepat dan tengkorak kedua itu masih saja mengenai punggungnya. Buk! Des! Pada detik yang hampir bersamaan, tangan kiri Kiyang Tojin juga mengirimkan pukulan Sinkang ke arah dada lawan tepat ketika dia dihantam tengkorak. Pukulannya dengan telapak tangan ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh paksan Kwe Yong yang sudah kegirangan menyaksikan serangannya berhasil. Tubuh Kiyang Tojin terlempar ke belakang laksana sebuah layang-layang putus talinya, akan tetapi tubuh paksan Kwe Yong juga terhuyung ke belakang. Kedua orang kakek ini menyemburkan darah segar dari mulut, kemudian tanpa mempedulikan apa-apa lagi mereka berdua itu sudah menjatuhkan diri bersilah sambil mengatur napas karena dalam keadaan terluka hebat seperti itu, yang terpenting adalah mengobati diri sendiri melalui pernapasan mengumpulkan hawa murni. Bahkan mereka berdua tidak peduli lagi akan senjata masing-masing yang tadi ketika mereka terpental sudah terlepas dari libatan, dan kalau Kiyang Tojin kini masih memegang pedangnya sambil bersedakap, adalah paksan Kwe Yong juga memegang rantai tengkorak yang tinggal sebuah itu, disampirkan pada pundaknya. Kok Sian Chu, tosu tua yang netu kirinya buta, tokoh utama Kong Tong Pai segera lari menghampiri Kiyang Tojin dan cepat memeriksa punggung ketua Kun Lun Pai itu. Ternyata pukulan tengkorak itu menimbulkan warna hitam bundar pada punggung, maka taulah dia bahwa pukulan itu mengandung racun. Sambil menahan kemarahan Kok Sian Chu bangkit berdiri menghadapi Cui Im, suaranya terdengar penuhi bahwa ketika dia berkata, Ang Kiyang Butek, bagaimana pendapatmu mengenai hasil pertandingan pertama ini? Cui Im mengerti bahwa paksan Kwe Yong telah menerima pukulan yang hebat dan sudah menderita luka di sebelah dalam tubuhnya, namun dia pun tahu bahwa ketua Kun Lun Pai itu pun menderita luka yang lebih berbahaya karena tengkorak itu mengandung racun di samping jarum beracun yang menusuk kakinya, maka dia lalu berkata sambil tertawa. Kalau aku mengakui bahwa pihakku menang, tentu kau akan menganggap bahwa aku takut kalah. Hai hai hik, Tosu buta sebelah. Biarlah kita anggap saja tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena kedua pihak terluka. Sekarang, kami mengajukan dua orang jago kami, aku sendiri dan Pat Jiu Sian Ong. Hayo, suruh jago-jago memaju karena kami berdua akan merobohkan mereka dalam sepuluh jurus, hai hai hik. Cho A Kiu Toko Hoa San Pai dan Tian Kek Hoa Sio sudah marah sekali. Mereka sudah bergerak maju hendak menyambut tantangan itu akan tetapi tiba-tiba saja berkelebat dua sosok bayangan seperti dua ekor burung walet menyambar, dan tahu-tahu di sana telah berdiri seorang pemuda tampan dan seorang darah jelita yang bukan lain adalah Chia Keng Hong dan Siai Bia Weng. Chui Im perempuan curang, akulah lawanmu bentak Keng Hong. Chui Im dan Pat Jiu Sian Ong terkejut bukan main, apalagi ketika tidak lama kemudian muncul pula Yap Chong San Gui Yancu di tempat itu. Bagaimana mungkin ini? Empat orang muda ini telah terjebak di dalam sumur, bagaimana tahu-tahu mereka telah berhasil meloloskan diri dan menyusul kes ini? Siapakah yang telah menolong mereka? Memang sebenarnya demikianlah. Tanpa pertolongan dari luar, biarpun empat orang itu merupakan orang-orang muda yang berilmu tinggi tidak mungkin mereka akan dapat lolos dari dalam sumur itu. Dan pertolongan ini memang datang dari orang yang sama sekali tidak pernah mereka duga dan harapkan. Yang menolong mereka adalah Sianti Seng Jin bekas Tosu Tokoh Kunlun Pai. Telah terjadi perang besar di dalam batin Sianti Seng Jin semenjak kakek ini mendapat kenyataan bahwa sutenya, Lian Chi Seng Jin benar-benar telah melakukan perbuatan keji dan terkutuk, yaitu memperkosatan Hun Bue. Eh, semenjak dia tahu akan hal itu, mulailah timbul rasa penyesalan besar di hatinya. Barulah dia sadar betapa jauh yang menyeleweng daripada jalan benar dan betapa dia telah membelah sutenya yang ternyata telah menjadi hamba nafsu yang jahat. Mulailah dia teringat akan gembelengan batin yang telah puluhan tahun dia pelajari dan latih. Kalau tadinya dia masih mempertahankan keadaannya dan diam saja adalah karena dia mengharapkan sutenya akan insyaf. Maka dia membujuk-bujuk sutenya supaya mereka berdua kembali saja ke Funil San karena dia tahu bahwa dia sudah terjerumus makin dalam dengan menggabungkan diri dengan orang-orang golongan sesat. Namun sutenya selalu menolak dan akhirnya dia menerima pukulan batin paling hebat saat menyaksikan sutenya tewas dengan tubuh hancur lebur oleh Hun Bue. Timbul penyesalan besar dan dia mulai memikirkan Kero untuk menebus dosa-dosanya. Begitulah, begitu Cui In memimpin rombongan untuk menyerbu ke puncak Taihaung San, dia mencari alasan untuk tinggal menjaga di dalam benteng. Kemudian, tak lama setelah rombongan berangkat, Sianti Seng Jin cepat-cepat memasuki kamar Cui Im, membongkar barang-barang wanita itu dan berhasil mengumpulkan barang-barang pusaka yang sudah dirampas oleh Cui Im dari tangan Keng Hong, yaitu benda-benda pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong. Setelah itu, dia cepat mencari tambang, membuka lantai kamar tahanan yang kini menjadi sumur tertutup dan menurunkan tambang itu ke bawah. Keng Hong dan tiga orang temannya terkejut melihat betapa ada sinar terang dari atas menyorot ke bawah, dan ternyata bahwa penutup sumur itu terbuka. Makin heranlah hati mereka pada waktu melihat dari bawah betapa Sianti Seng Jin menurunkan sehelai tali tambang ke dalam sumur. Tian Yang Maha Adil Keng Hong berbisik. Kiranya Tian akhirnya menggerakkan hati Sianti Totiang untuk menyadari kesesatannya. Biarlah aku yang naik lebih dulu, siapa tahu ini merupakan jebakan pula. Pemuda ini kemudian cepat menyambar tali dan merayap naik sambil menggigit siang bok yang untuk bersiap-siap kalau di atas ada bahaya menantinya. Akan tetapi sesudah tiba di atas dan meloncat ke lantai, dia melihat Sianti Seng Jin memandangnya dengan wajah pucat dan bekas tosu yang amat dikenalnya semenjak dia masih menjadi kacung di Kunlun Pai ini berbisik. Keng Hong, letak suruh teman-temanmu cepat naik. Bukan main girangnya hati Keng Hong. Ia lalu menjenguk ke dalam sumur dan berkata, naiklah semua. Tiga orang muda yang menanti dengan hati penuh ketegangan di dalam sumur itu pun menjadi girang sekali dan mereka cepat merayap naik melalui tali. Setelah tiba di atas, Keng Hong menjatuhkan diri berlutut di depan bekas tosu itu dan berkata, Sianti Tot Yang, terimalah ucapan terima kasih kami. Sianti Seng Jin cepat membangunkan Keng Hong dan menarik napas panjang. Jangan begitu, engkau membuat aku malu saja, Keng Hong. Terimalah ini, bukankah ini benda-benda pusaka yang dirampas cuyim? Keng Hong makin girang melihat bahwa semua benda pusaka peninggalan burunya, yaitu sebatang pedang Hoa San Pai, sebuah kitab dari Godi Pai, dan kitab-kitab tulisan Sin Jiu Kiamong sendiri, sabuk sutra dan senjata-senjata rahasia Biao Weng berupa bola-bola putih berdui dan tusuk kondiwe, pedang milik Yan Chu, serta sepasang im yang pit milik Chong San, semua telah berada dalam buntalan yang dibawa tosu itu. Pada saat dia hendak berlutut kembali, dengan terharu Sianti Seng Jin memegang kedua pundaknya kemudian berkata, Tidak usah berterima kasih karena kalian sudah menjadi pendorong Pinto, menyesali diri dan bertobat. Sekarang cepatlah kalian mengejar mereka yang menyerbu ke puncak Tai Haeng San untuk membasmi para orang gagah yang sedang mengadakan pertemuan di sana. Pinto sendiri akan pergi mencari bala bantuan pasukan pemerintah di Taeguan setelah berkata demikian, bekas Tosu Kun Lun Pai yang sudah insyaf itu lalu berlari keluar dengan cepat. Kenghang tidak membuang waktu lagi. Dia cepat menyimpan benda-benda pusaka itu, kemudian bersama Biao Weng, Chong San dan Yan Chu dia lari keluar. Dengan mudah saja mereka berempat merobohkan para penjaga yang mencoba menghalangi mereka dan dengan berlari cepat mereka lalu menuju ke puncak Tai Haeng San. Demikianlah, mereka berempat dapat datang tepat pada saat Ki Yang Tojin dan Pak San Kwe Yong menyelesaikan pertandingan mereka yang mengakibatkan mereka keduanya terluka. Kenghang dan Biao Weng yang lari di depan dapat mendengar tantangan Chui Im, maka mereka berdua segera menyambut tantangan itu. Sekarang dua pasang orang sakti yang bermusuhan itu memandang dengan metel bersinar-sinar, sebaliknya Chui Im dan Pat Jiu Sian Ong memandang dengan kaget sekali. Ki Yang Tojin yang sedang bersemedi untuk memulihkan tenaga serta mengobati lukanya, memuka mata, kemudian tersenyum lemah. Tian selalu berpihak kepada yang benar, Sian Chai, Sian Chai. Anti yang butek, karena di pihak kami sudah datang tenaga-tenaga baru, maka Pinto menunjuk Xia Kenghang dan Xia Biao Weng untuk menjadi jago-jago kami yang kedua dan ketiga. Hihihi, apakah begini sikap tokoh-tokoh yang menamakan dirinya golongan bersih? Janjinya tak dapat dipenggang. Bukankah tadi kau telah mengajukan Tian Kek Hwasyo dan seorang di antara Hoa San Siang Sin Kiam sebagai jago? Di mana letak kegagahanmu, Ki Yang Tojin Chui Im tertawa mengejek. Chui Im Kenghang membentak marah. Orang macam engkau masih mau berbicara tentang kegagahan dan pemenuhan janji? Berapa kali sudah engkau menipuku? Apabila engkau tidak mau menghadapiku sebagai wakil yang diajukan oleh Kun Lun Pai, tetap saja engkau harus kuhadapi sekarang juga untuk menebus semua kejahatan dan kecurangan yang sudah kau lakukan. Dan engkau pun harus menebus kecuranganmu ketika menjebak kami, Pat Jiu Sian Ong bentak pula Biaweng yang sudah bersiap dengan sabuk suteranya seperti Keng Hang yang sudah mempersiapkan Siang Bok Kiam untuk menghadapi lawan. Pat Jiu Sian Ong menggerak-gerakan kebutannya dengan lagak seorang dewa, lalu dia berkata halus, binatang kerbau diikat hidungnya, namun manusia diikat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Keng Tojin seorang manusia atau seekor kerbau? Jangan disangka bahwa aku di juri menghadapi seorang bocah seperti Putri Lem Hai Sini, hanya hatiku belum puas kalau belum memaki Keng Tojin. Pak San Kwe Ong juga sudah melompat bangun, menyeringai karena menahan rasa nyeri dan sesak di dadanya, lalu menuding ke arah Keng Tojin sambil berkata, Keng Tojin, di antara kita masih belum ada yang kalah atau menang. Marilah kita lanjutkan pertandingan untuk menentukan siapa yang lebih unggul, kalau engkau berani. Keng Tojin menghela nafas panjang. Sian Chai, Sian Chai Pinsel bukan seorang yang takut menghadapi kematian, Kwe Ong, marilah ia pun bangkit dengan cepat akan tetapi agak terhuyung. Sekali pandang saja maklumlah kenghang bahwa Pak San Kwe Ong telah terluka hebat di dalam dadanya, akan tetapi Kiyang Tojin juga telah terluka parah, maka dia pun cepat bernyanyi. 30 buah ruji berpusat pada polos roda di tempat yang kosonglah terletak kegunaannya. Dengan tanah liat membuat mangkok bundar di tempat yang kosonglah terletak kegunaannya. Membobol pintu jendela pada sebuah rumah di tempat yang kosonglah terletak kegunaannya. Yang ada hanya sebagai pegangan yang kosong itulah yang berguna. Sajak yang dinyanyikan kenghang itu adalah ayat-ayat di dalam kitab tutik keng yang menggambarkan keadaan cu dan sifat-sifatnya. Dilihat kosong namun justru yang kosong itulah yang menciptakan kegunaannya. Akan tetapi tentu saja kenghang mempunyai maksud tertentu dengan nyanyian ini yang diharapkan akan ditangkap maknanya oleh Kiyang Tojin. Cui Im adalah seorang yang cerdik, akan tetapi dia tidak mengenal ayat-ayat seperti itu. Ia khawatir kalau-kalau kenghang membantu dengan nyanyian yang tak dimengertinya itu, oleh karena itu sambil melengking kerasia sudah menerjang kenghang dengan pedang merahnya. Sambil tersenyum kenghang menangkis dengan siang bok kiam dan segera dua orang yang sama saktinya ini sudah bertanding hebat. Juga Pat Jiu Sian Ong Biar pun mengenal nyanyian itu akan tetapi tidak tahu kenapa pemuda aneh ini menyanyikannya dalam saat seperti itu. Cepat dia telah menggerakkan senjata hudik timnya menyerang Bia Weng yang menghadapinya dengan sambaran sabuk sutra putih. Kiyang Tojin adalah seorang ahli agama tu, tentu saja mengenal sajak itu. Kalau saja dia belum mempelajari kitab Tait Kek Sien Kun yang belum lama ini dia terima dari kenghang, agaknya dia pun akan sukar sekali menangkap apa yang dimaksudkan oleh pemuda itu. Akan tetapi kini dia mengerti, sebab itu diam-diam dia kagum sekali karena melihat akan tepatnya nasihat yang diberikan pemuda Li Hei itu untuk memberi petunjuk kepadanya menghadapi lawan. Pak San Kwe I Ong adalah seorang tokoh utara yang memiliki kepandaian dasyat namun liar dan ganas, mengandalkan senjata ampuh dan tenaga kuat. Kini, seperti juga Kiyang Tojin, dia sudah terluka hebat. Kalau saja kakek hitam ini tidak yakin benar bahwa Kiyang Tojin juga sudah terluka parah, tentu dia tak berani menantang dengan nekat. Kini melihat keadaan lawan yang kelihatan lebih lemah, dia telah menerjang cepat dengan mengayun tengkoraknya yang tinggal sebuah. Kiyang Tojin cepat mengelak dengan gerakan ringan sekali dan sebentar saja tosu ini telah terdesak hebat oleh lawan yang kelihatannya tergesa-gesa hendak cepat merobohkan dan membunuh lawan agar dia dapat beristirahat dan melanjutkan usahanya mengobati luka di dalam dadanya. Namun semua serangannya dapat dihindarkan oleh Kiyang Tojin dengan mudah dan pada serangan ketiga, Kiyang Tojin menangkis dengan pedangnya. Teranggok. Semua orang gagah terkejut menyaksikan betapa pedang di tangan Kiyang Tojin terpental lepas dari tangan tosu itu. Pak San Kwe Iong tertawa girang dan memutar senjatanya lebih dasyat lagi untuk merobohkan Kiyang Tojin yang kini bertangan kosong. Akan tetapi Keng Hang yang melayani Kwe Iong sempat melirik dan diam-diam dia menjadi girang sebab ketua Kun Lun Pai itu bisa menangkap maksudnya ketika memberi petunjuk melalui sajak tadi. Kini Kiyang Tojin hanya mengandalkan kelincahan tubuh berkat Ginkang yang amat tinggi, mengelak ke sana sini untuk menghindarkan sambaran tengkorak yang rantainya diputar-putar kuat-kuat oleh lawan. Dengan hati lega dan tidak mengkhawatirkan keadaan Kiyang Tojin seperti para orang gagah yang memandang gelisah, Keng Hang melirik ke arah Biao Weng dan dia menjadi kagumpukan main. Ternyata Biao Weng sekarang jauh bedanya dengan Biao Weng yang dahulu. Gerakan sabuk sutranya mengandung tenaga hebat, gerakannya lebih ringan dan jurus-jurus serangannya amat aneh. Pat Jiu Sian Ong sudah tidak berani memandang rendah lagi dan pertandingan antara mereka ini seru sekali dalam keadaan berimbang. Betapa Pat Jiu Sian Ong takkan menjadi bingung kalau melihat gerakan sepasang ujung sabuk sutra yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung dan serta membentuk lingkaran-lingkaran itu kadang kalah menyerang tanah, kadang-kadang malah bermain-main di atas kepala gadis itu sendiri seperti hendak menotok tubuh sendiri, akan tetapi tiba-tiba melejit lantas menotok ke arah jalan darah kematian kalau dia menjadi lengah dan heran. Sementara itu, Cui Im terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mengimbangi Keng Hong, namun dengan hati panas dan penasaran sekali dia mendapat kenyataan bahwa gerakan-gerakan pemuda itu seluruhnya mengatasi gerakannya sendiri. Ia seolah-olah dihadapkan dengan benteng baja amat kuat yang tak mungkin ia tembusi dengan penyerangannya, sebaliknya dari dalam benteng baja itu keluar sinar-sinar yang menyerangnya secara tiba-tiba dan tak terduga-duga. Mulailah Cui Im marah-marah dan memaki-maki. Keng Hong, kau curang. Agaknya dulu engkau tidak membaca sungguh-sungguh semua kitab itu. Banyak yang tak sembunyikan dariku ia memaki-maki dan menyerang terus kalang kabut. Akan tetapi Keng Hong hanya tersenyum saja dan melayaninya senaknya. Keng Hong tidak dapat cepat mengalahkan Cui Im, karena selain memang wanita ini amat lihai dan rapat menjaga tubuhnya, juga Keng Hong membagi sebagian perhatiannya kepada Biao Weng untuk melindungi gadis itu kalau-kalau terancam bahaya di tangan Pat Jiu Sian Ong yang diatau sangat lihai. Maka dia selalu memancing Cui Im untuk bertanding di dekat kekasih hatinya itu. Tetap seperti telah diperhitungkan oleh Keng Hong, kini terjadilah perubahan hebat dalam pertempuran antara paksan KWI Ong dan Ki Yang Tojin. Sesungguhnya tidak patut disebut pertempuran sebab dalam pertandingan ini Ki Yang Tojin sama sekali tak pernah membalas serangan. Kelihatannya saja seolah-olah dia sudah terlalu lemas sehingga terdesak hebat dan tidak sempat membalas, padahal memang Tosu ini sengaja tidak mau balas menyerang, hanya mengandalkan Ginkangnya untuk mengelak terus dan membiarkan lawan menyerangnya makin hebat. Inilah petunjuk yang diberikan oleh Keng Hong dalam sajaknya tadi, yaitu agar supaya Ki Yang Tojin menggunakan kekosongan. Ketua Kun Lun Pai ini segera dapat menangkap maksud Keng Hong. Mereka berdua sudah luka parah, luka di sebelah dalam tubuh dan pantangan besar bagi orang terluka di dalam tubuhnya untuk mempergunakan tenaga, apalagi tenaga Sinkang karena tenaga ini akan membuat luka di dalam tubuh semakin parah. Karena itu, maka Keng Hong menganjurkan agar Ki Yang Tojin menggunakan kekosongan, berarti tidak boleh menggunakan tenaga dan membiarkan lawan yang menggunakan tenaga sebanyaknya dan dia sendiri hanya mengandalkan kegesitannya untuk mengelak tanpa mengerahkan tenaga. Kini mulai tampak perubahan. Walaupun Ki Yang Tojin kelihatan didesak terus, Namun dia masih tetap seperti semula, sebaliknya Pak San Kwe Iong makin lama semakin limbung. Wajahnya yang hitam menjadi pucat sekali, matanya merah, mulutnya mengeluarkan buih dan kepalanya mengepulkan uap, kedua kakinya mulai bergetar menggigil dan serangan-serangannya mulai ngawur. Pak San Kwe Iong bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dia telah menggunakan tenaga terlalu banyak sehingga luka di dadanya makin parah, napasnya sesak sekali dan seluruh isi dada dan perut terasa nyeri. Akan tetapi di samping kecerdikannya, dia memiliki watak yang kasar, liar dan ganas, watak seekor binatang buas. Ia merasa penasaran melihat lawan yang seakan-akan tinggal injak saja tapi begitu sukar dirobohkan, maka semakin lama dia semakin bernafsu sampai akhirnya dia pun terlambat menyadari kesalahannya. Sambaran tengkoraknya makin lemah dan tiba-tiba dia merasa betapa kepalanya berdenyut-denyut, matanya gelap dan jantungnya bagai akan meledak. Dia masih menubruk maju sambil menghantamkan tengkoraknya sekuat tenaga sehingga Kiyang Tojin merasa terkejut dan terpaksa meloncat ke belakang. Tubuh Pak San Kwe Iong terjelungup ke depan dan robohlah raksasa hitam itu. Sungguh pun demikian, dia masih melakukan serangan dari bawah, tengkorak itu menyambar ke arah perut Kiyang Tojin. Ketua Kunlun Pai ini cepat memutar tubuh, kakinya bergerak mendorong tengkorak dari samping. Tengkorak itu meluncur kembali ke bawah, ke arah muka Pak San Kwe Iong seolah-olah hendak mencium muka raksasa hitam itu. Ruk. Tengkorak itu pecah berantakan, adapun kepala Pak San Kwe Iong juga pecah sehingga dia tewas seketika. Kiyang Tojin meloncat ke belakang menghindarkan diri dari sambaran jarum-jarum yang meluncur dari dalam tengkorak, kemudian dia terhuyung dan cepat mundur ke rombongan, lalu duduk bersila dan memejamkan mata. Melihat tewasnya Pak San Kwe Iong, barulah Cui In mengerti. Karena itu dengan marah ia langsung berseru, Geng Hong, engkau manusia curang dan ia mempercepat serangan pedangnya. Pak Jiu Siang Ong juga kaget menyaksikan tewasnya Pak San Kwe Iong yang diandalkan. Ia mengeluarkan suara bersuit keras maka kini majulah semua pembantunya ikut menyerbu, bukan hanya pembantu tokoh-tokoh persilatan, juga pasukan yang menjadi anak buahnya mulai menyerbu dan memperketat pengurungan. Chong San dan Yan Chu berseru keras, cepat mencabut senjata dan menerjang ke depan menyambut lawan, diikuti oleh semua tokoh Keng Ong yang memang sejak tadi sudah siap-siap untuk bertempur dan membela diri. Maka terjadilah perang tanding yang amat dasyat dan tidak teratur lagi. Chong San dan Yan Chu mengamuk dan sebentar saja mereka sudah merobohkan dua orang lawan, akan tetapi mereka segera dihadapi oleh Gu Chou An Kok dan Hoku, dua orang iblis tembok besar yang lihai. Menghadapi Chou An Kok, Yan Chu terdersat, sebaliknya Chong San dapat membuat Hoku sibuk melindungi dirinya. Maka Chong San yang selalu memperhatikan Yan Chu segera bertanding sejajar dengan Yan Chu untuk melindungi gadis yang dicintanya itu. Maka ramailah pertandingan antara empat orang itu, gerakan mereka cepat dan dasyat sehingga yang lain-lain tidak sempat untuk mencampuri pertempuran ini. Dari pihak orang gagah mengamuklah Tian Kek Hawesio, kedua Hoa San Siang Sin Kiam, keempat orang kakek tokoh Kong Tong Pai, ketua Tia Chiang Pang Oung Kian, dan empat orang Tosu yang menjadi Sute Kiang Tojin. Mereka ini dihadapi oleh kawan-kawan Pat Jiu Sian Ong yaitu Tian Te Siang Tu keempat Pak San Suong dan masih banyak tokoh kaum sesat dibantu oleh ratusan orang anak buah Pat Jiu Sian Ong. Melihat betapa pihak Tiang Tojin terdesak hebat karena memang jumlahnya jauh kalah besar, Keng Hang mulai menjadi khawatir. Untuk cepat-cepat mengalahkan Cui Im bukan merupakan hal yang mudah, maka tiba-tiba tubuhnya melesat mengirim serangan ganas dengan Siang Bok Kiam. Cui Im menangkis, akan tetapi dia pun terpekik dan mencelat ke belakang karena tenaga singkangnya jauh kalah kuat. Kesempatan itu cepat dipergunakan oleh Keng Hang untuk meloncat ke dekat Bia Weng yang masih bertanding seru sekali dengan Pat Jiu Sian Ong. Keng Hang segera menyerang dengan tusukan Siang Bok Kiam hingga terdengar suara bercuit nyaring dan tampaklah sinar hijau yang amat terang dan cepat menyambar leher Pat Jiu Sian Ong. Kakek ini mendengus. Melihat cepat dan kuatnya serangan ini, dengan gugup kakek ini segera mengebutkan hutinnya menangkis Siang Bok Kiam dan terus membelit ujung pedang itu untuk merampasnya. Akan tetapi saat yang hanya setengah detik itu dipergunakan dengan tepat oleh Bia Weng. Sabuk sutranya berubah kaku dan menusuk perut Pat Jiu Sian Ong.